Intro Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bela negara atau yang dikenal dengan PKKBN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dilakukan secara online Tepat pada hari Senin, 16 Agustus 2021 merupakan hari pertama PKKBN online dilakukan dan akan dilanjutkan pada hari Jumat mendatang Adapun rangkaian acara kegiatan PKKBN online dimulai dengan pembukaan sidang senat terbuka yang dibawakan oleh Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Irhas Effendi MSI dan Sivitas Akademik UPN Veteran Yogyakarta Kemudian dilanjutkan UPN VY Kelas yang membahas tentang sejarah UPN Veteran Yogyakarta yang dibagi menjadi 4 sesi Kemudian dilanjutkan sesi talk show mengenai komponen cadangan pertahanan Indonesia yang dibawakan oleh Britjen TNI Farid Amran selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan Ditjen Potham Kemham Kegiatan PKKBN online ini diikuti oleh kurang lebih 4.000 mahasiswa baru yang terdiri dari 5 fakultas dari 1 program studi untuk D3 dan 21 program studi untuk S1 Kegiatan ini berlangsung sampai pukul 12 siang dan diakhiri dengan tur lingkungan kampus, BEM Menyapa dan parodi organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa Perasaan aku sih sebenarnya pasti lebih enak secara offline gitu kan jadi karena situasi gini dibuat online sebenarnya senang juga sih gitu karena dari online juga bisa kita menambah teman juga gitu rasa khawatir memang pasti ada karena takut gitu gak tahu cara masukkan, ngerjakan tugas gitu ngirim-ngirim tugas itu gimana gitu terus, ih gimana ya aku pasti gak punya teman kayak gitu karena ini online pasti ada rasa takut gitu kak siapan aku sih memang betul-betul matang gitu karena memang dari SMA kemarin ih pengen banget jadi mabah gitu gimana sih jadi mabah apalagi nengok-nengok kakak-kakak semua yang gak kuliah gitu pastinya mental dan keberanian karena ngerjakan tugas gitu terus ikut-ngikut kegiatan gitu pasti itu perlu mental kali kayak gitu pak kita sudah melakukan PKBN Sarawans 2 tahun ini yang tahun ini bedanya adalah kita menggunakan link zoom ketantakannya adalah kita harus menyatukan 3640 mahasiswa kira-kira seperti itu dan link zoom itu maksimal 1000 orang nah tentunya kendala teknisi itu sesuatu yang paling kita takutkan dari awal tapi alhamdulillah dengan koordinasi dengan para tim dengan mahasiswa itu kita bisa melakukan itu dengan cukup baik saya kira untuk teman-teman mahasiswa saya harap dan dari panitia semoga adik-adik mahasiswa dapat mengambil manfaat dari PKBN ini dan PKBN ini kita berikan untuk teman-teman adik-adik mahasiswa semua agar dapat mengambil pelajaran untuk persiapan memasuki dunia perkuliahan seperti itu karena dunia perkuliahan itu sedikit berbeda dengan dunia ketika mahasiswa saya Sat Sihan beserta kru yang bertugas melaporkan untuk UFN TV Jogja Terima kasih telah menonton!